Oke, kalau berdua pakai soalnya gue Halo, kasih. Halo, kasih. Baik, halo. Saya nolong. Kasian. Bisa. Oh, ini ya? Bisa. Itu. Oke, bentar. Aku pilihan dulu. Yang lain ke-10 ya. Eh, gue nggak ada yang tanya. Belum, ada yang ke-10. Oh, belum. Tapi kalau mungkin ini ke-11. Ke-11? Oke. Kau happy ya dengan ke-11 horor ya? Happy. Nah, sebenarnya takut setan kan? Sebenarnya tuh aku pernah takut banget. Iya, parah. Parah. Cuma itu kata orang, setahun-tahunnya orang sama setan lebih suka cuan. Betul. Betul. Ini ke-11. Oke, jadi kan aku mulai ya? Tuh. Muka yang tadi sebagai model. Ah, aku kayak gitu mau nonton aku dari sebuah cuaca. Sebenarnya aku juga pernah nanya ke direktor penelamanku faxing itu apa sih? Sampai sekarang aku merasa itu benar dan itu juga cuanku. Acting ya sebenarnya bagaimana kita membuat orang percaya kalau kita itu menjadi karakter yang paling kita ciptakan. Oke. Dan itu tuh, bagi-bagi, lo harus percaya. Lo maha acting. Bagaimana kita bisa lihat. Kita tuh, acting memang acting. Tapi kita masih lihat biar orang tuh merasanya kita lagi gak acting. Tapi kita menjadi manusia baru. Jadi? Untuk orang-orang yang melaton itu percaya kalau kita lagi memainkan orang yang kita menjadi unggul. Iya. Jadi kalau misalnya gue. Buatku tuh, satu, kita tahu jelasin dulu karakternya siapa. Background story-nya. Bahkan kadang itu kalau misalkan kita lagi jalanin script. Iya. Kadang ada juga yang gak pakai background. Nah kadang aku tuh, karena mungkin imajinasi aku tuh lumayan jauh. Jadi aku tuh mulai bikin kayak semacam diari tentang si karakter aku. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi gue. Backgroundnya segini. Nah kayak waktu itu kalau kamu ada tahu film di Abang Pahagian. Karyanya MVP juga. Tidak. Tidak ada dulu. Nah tiga source. Jadi ada tiga dari text, dari novel, dan dari script. Nah itu tuh aku mulai jadi satu-satu lagi. Makanya waktu itu pas di Abang Pahagian kan karakternya itu maksudnya script. Fullnya itu sebenarnya datang melaman. Tapi aku belum punya memorinya dulu. Punya rasa-rasa yang dibutuhin amanah dia. Dan bahkan pas pertama kali dapet scriptnya aku melihat. Aku langsung ngobrol tuh sama K-Dula. Nama Dula. Oke. Jadi kalau aku dulu. Kayaknya ini langsung ada emang-emangnya juga. Yang harus langsung dari novel ke scriptnya. Dan sama mulia-mangnya sebenarnya kayaknya cuma sekali doang. Aku langsung nangis, aku happy. Aku langsung kayak, oke gue siap untuk menjalankan karakter Nadia. Biasanya harusnya ada bertanggungi yang di sini kayak. Ini bukan diri deh, ini bukan diri. Itu ada di awal, habis itu setelah ngobrol, cari tahu. Terus kayak saling membuka rasa sama lain. Kayak ketemu script yang diperanakan. Jadi bisa di bilang? Kanyain karakter yang kita lakukan. Kalau orang lainnya lu harus siangin banget. Kalau orang lainnya lu harus siangin. Kalau terang selesai. Jadi kenapa posnya buku? Karena kalau punya. Aku mau pos. Untungnya saya gimana sih rasanya. Bumbu sendiri. Taukan mati. Taukan sendiri. Yang ini apa namanya? Gudi. 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 Sebenarnya kalian sudah didapatkan. Bang Bologi. Ini ada berjelung sendiri. Iya. Kita harus tahu kita-kita tentang latar belakangnya. Motivasinya, tujuannya. Kaya itu kan. Aku pakai contohnya. Dia mau mencetik. Nadia. Nadia punya latar belakang. Nih, sebetiknya orangnya. Berkecukupan. Dia tidak pernah melihat. Bapaknya itu ingin aljambin. Gak kayo. Gak kayo. Tapi. Ya itu yang dijalankan. Yang dipercayakan Nadia. Tapi setelah dia mendapatkan motivasi berikutnya. Itu berupa bergesa. Dua resen lagi. Dan itu juga dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Karena dia mengalami beberapa kejadian. Yang berubah kakak emang. Kakak yang tinggal. Ibu yang tinggal. Dan setiap 10 tahun sekali. Itu kan. Iya. Jadi dia itu pasti ada. Ada cucuannya yang mau dia capai. Motivasinya apa ya. Untuk mau mencapai misalnya yang ada di situ. Iya. Situasi karakternya. Waktu itu ada. Waktu adiknya berdua sama bapak. Haa. Nanti itu kayaknya ada fotonya deh. Itu tuh. Pas lagi sama bapak. Dineja makan. Mana ya. Nah ini. Adik-adik. Kita makan waktu mungkin 3 sampai 5 jam. Karena? Karena ini kan ada. Ada prostat ya. Di sini. Di sini prostat ya. Di sini prostat ya. Bukan prostat ya. Nah itu tuh memakan sekitar 3 sampai 5 jam. Untuk mengingatnya doang? Nah. Kalau semua. Kalau ada di sini. Karena ada yang pakai prostat ya di sini. Nah ini. Menurut itu ini. Adiknya yang saya menang. Memorong di hidup aku. Kalau kamu tanya. Jadi agar kenapa tuh? Ini kan aku harus melepaskan. Harus kayak. Apa ya. Kayak. Pas lah. Nah itu tuh. Ada yang ini kalimanya cuma ada. Mungkin. Kalimanya keluar dari mulutnya apa sih? Nah sebenarnya singkat ya? Singkat. Tapi waktu itu pas. Pas baca di scriptnya. Aku mikir kayak. Boleh deh boleh buang. Karena butuh-butuh ini tuh. Simpungnya. Ini siapa yang ada. Gue boleh memberi kalimanya sih. Oh ibu itu ngomong. Teguh betar. Terus ada yang lainnya. Aku ingat tau. Tengah itu selalu keluar. Kayak. Masih bisa. Masih bisa. 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 Ayo. Ayo. Karena. Ini tuh aku udah bergantung banget. Dari. Rift Nolikana. Rift Nolikana. Rift Nolikana. Rift Nolikana. Aku tuh. Dia bilang story-nya. Aku semen fans itu orang Rift Nolikana. Aku gak bisa ngomong. Depan dia. Aku ingat banget. Aku pernah. Kautor film dia. Di Jokowi. Aku gak pernah. Aku jatuh cinta di situ. Sama suaranya. Semuanya. Gitu kayak. Cuma murid. Kalau acting tuh bisa. Gitu kayak mahasiswa. Tapi banyak banget. Pelajaran yang bisa diambil. Dari. Nolikana. Terus. Pas anjirkan ini. Aku ingat banget. Aku lagi ada meja makan. Nih. Posisinya sama persis. Angan dia sama persis. Gitu. Terus. Kita tuh gini-gimana. Gak ngomong sama sekali. Selalu gini-gimana. Pokoknya kan. Yang tadi. Dia berkini. Dia berkini. Dia berkini. Sama director. Tiba-tiba. Aku lagi gini. Terus tiba-tiba aku kayak. Aku bukan. Masa gue tuh kayak belum. Belum full. Akhirnya aku cuma pegang tangan. Dia berkini terus. Aku gak. Aku gak expect. Kalau dia pegang tangan aku balik. Terus dikini. Ayah matahku beli. Itu gak berhenti. Satu-sat. Oh gitu. Itu kayak. Dia ternyata. Kalau bikin apapun. 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 Pertanyaan. Sementara di akunan. Dia juga berpikiran seperti itu. Nah. Tadi Kakakupnya gak pernah nes. Kayak-kakaknya aku menjawab pertanyaan kayak gini. Iya. Itu saya kata-kata oleh neitor gitu ya. Aku ngobrol sama kakak-kakak. Ceritanya. Hari-hari-hari. Aku langsung. Gimana. Energi orang. Ada sebesar gitu loh. Kalau lu ngasih sesemuanya kepada karakter gitu. Itu lu bisa nyampe. Iya. Nyampe ke lawan lain. Iya. Anak ke lawan lain. Oh iya. Iya. Aku itu tuh mencinta film Indonesia. Iya. Aku tuh suka banget dari aku kecil tuh. Ada dulu jaman-jamannya pada nonton bioskop. Karena akhirnya horornya isinya buka-buka kan. Oh iya. Padahal ada film-film yang kayak gitu waktu itu kan aku menerit aku untuk bioskopnya. Tapi aku tuh yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Karena aku nonton waktu itu jurnalnya it's a line-love. Itu yang diangpek diangkau. Oh iya. Sesingkul jadi cerita. Asyikul jadi cerita. Itu ngomong-ngong. Dari cipta ya. Ini tuh terjadi di dua di berapa lalu. Ini kan di diangkau. Bayang-baga. Dua di dua 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 dua. Iya. Nah aku mau nge-nge-nge-nge tuh kayak apa yang terjadi di tahun dua. Kan aku berarti setitar 2012-an ke bawah kan berarti aku yang main jadi beriko kan. Iya. Jadi seorang Nadia. Apa sih yang dilakukan sama Nadia? Terus HP-nya apa sih? Iya. Terus mobilnya tuh apa sih? Anak-anak antropnya libatan. Anak-anaknya sih. Itu harus kita tahu. Iya. Itu terus sama kayak pasti kan kayak lu nelpon aja udah beda. Iya. Dulu bahasa dulu ya. Bahasa dulu. Iya. Itu siap harus kita tahu settingnya. Yang akhirnya kita kadang kalau syuting tuh suka ngini di tahun beberapa lagi. Iya. Karena peniputannya dan cara melakukan kejiannya tuh udah beda gitu. Jadi gak sekedar. Imaginasi terambilan fokal. Ternyata kayak observasi dan kita harus. Ya sih misalnya aku yang melihat saat berjauh yang kakakak. Iya. Nah aku tuh mau observasi kakak. Ada gak nanti kira-kira karakter yang mendekati kakakak atau siapapun. Nanti aku mengenuh gitu. Oh. Jadi aku menjadikan dia atau apa yang aku temuin. Yes, tapi itu menjadi sesuatu perang karakter itu. Apa itu kalau di-cofficial kayak di-pointer tuh ya? Aku di-block M. Untuk melihatin orang lalu-lalu profil. Profil aja. Profilnya kayak melihatin kayak. Oke. Gua akan ngiluk rambutnya. Gua akan ngiluk cara jalannya. Terus aku pernah ngiluk cara jalannya. Cara jalan-cara dihukur itu. Itu jadi karakter. Itu sih. Kadang tuh director banyak yang udah kakakak. Kalau aku tuh rake banget orangnya. Jadi aku tuh bisa nge-check mereka. Jalan-jalan sebelah sekalem. Iya. Nah, nama-nama aku kayak soal-nama aku kayak. Lu boleh bercuti sama ikutnya. Gua tukar itu kalau tukar. Jadi gua masih tukar nge-check aja lah. Ketika dia nge-check. Kayak tadi. Aku pernah jadi kecil anak. Nah, kecil anak itu. Apa sih yang diketahui oleh orang-orang ketawaknya. Ketawaknya. Nah, aku ujiin dulu nih. Aku tuh ada suatu kan berat kan. Iya, berat. Iya, aku cek yang tau dulu untuk kayak. Oke. Kalau dua. Pakai suara dua yang ini. Gua kayak gimana ya. Jadi aku menciptakan. Jadi selalu menciptakan-menciptakan. Yang biasanya. Menurutku ya. Kadang. Aku jadi punya. Kekil anak versiku. Iya. Beda tuh. Beda tuh. Beda tuh. Misalnya. Misalkan. Pasal masuk ke. Lokasi shooting. Lokasi shooting. Tapi sekarang aku gak rasa. Pak. Iya. Kamu suaranya juga gak bas banget gitu. Bagaimana contohnya buat aku nge-tolong-dolong agar aku tuh menjadi satu umpunannya doa dia. Iya. Jadi hanya satu suara yang aku berada. Kayak. Biasanya sekarang kalau kamu gini. Ini kan harusnya kayak. Iya, Pak. Iya, sih. I don't know how much it looks like. Then I respect the Lord. I don't know how much it looks like. So.